...perundang-undang dengan seluruh selaku... Mohamad Salim dilantik oleh Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Hasid Mahfud sebagai Kepala Desa Antarwaktu Depok Rejo Kecamatan Kebumen di Ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Rabu 5 Desember 2018. Dengan disaksikan Camat Kebumen Ramguna di Esha dan Eko Purwanto SSTP MSI, Mohamad Salim membacakan sumpah di bawah Kitab Suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kiai Haji Hamid dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Mohamad Salim merupakan salah satu kandidat Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih menjadi Kepala Desa setelah mengalahkan tiga kandidat lainnya. Ia menggantikan Kepala Desa sebelumnya yang akan habis masa tugasnya pada 10 Desember mendatang. Kepala Desa sebelumnya tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya karena mengundurkan diri dan akan maju dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Wakil Bupati berharap dengan dilantiknya Kepala Desa Definitif yang baru, roda pemerintahan Desa Depok Rejo dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, juga diharapkan agar Kepala Desa terpilih dapat mengelola dana desa yang saat ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berpesan kepada Kepala Desa terpilih untuk dapat ikut menjaga stabilitas sosial masyarakat menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Terut hadir dalam kesempatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen atau yang mewakili, serta Segda Kebumen Haji Ahmad Ujang Sugiyono Esha. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.